Intro Berkuda menjadi salah satu olahraga kesukaan nabi selain berenang dan memanah Untuk menggeluti olahraga berkuda dibutuhkan keahlian khusus dan latihan yang serius ya Segala sesuatunya harus diperhitungkan terlebih dahulu mulai dari fisik, biaya, dan lain-lain Awalnya, olahraga berkuda identik dengan olahraganya kaum menengah ke atas Tapi kini, image tersebut sudah berubah Kegiatan berkuda sudah banyak diminati oleh masyarakat Ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang antri untuk mendaftarkan diri bergabung di Equinara Houseport Tapi perlu diingat, sebelum menekuni olahraga berkuda ada baiknya kamu memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu Seperti yang disampaikan oleh Atlet Olahraga Berkuda Nasional, Feriwah Yu Hadianto Yang sudah sering mengharumkan nama Indonesia ke dunia dalam kejuaraan olahraga berkuda Tipsnya yang satu harus berani dulu Karena kita kan mau gak mau kita naik hewan yang bernyawa Mereka punya hati, mereka punya pikiran, mereka punya rasa takut dan punya rasa berani untuk ngapa-ngapain juga Jadi kita intinya harus berani dulu dan percaya sama pelatih yang ngasih kuda ke kita Karena gak mungkin pelatih ngasih kuda yang bikin kita celakas Terus untuk memilih kudanya sendiri itu gimana? Itu yang paling susah sih mbak Karena kan kita kalau misalkan contohnya beli ke Jerman Kita harus nyoba kesana yang jelas Jadi kita harus tau dulu tipikal kita maunya kudanya seperti apa Misalkan kudanya yang hot atau yang calm atau yang biasa aja atau gimana Itu tergantung balik lagi ke ridernya Karena setiap rider beda-beda gitu kudanya Kalau buat saya kuda-kuda saya hot semua Jadi hot semua dalam artian kudanya super powerful gitu Kalau buat saya gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!